selamat menikmati 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 jadi kan kalau yang versi sebelumnya itu ada sistem dari semi autonya yang terlihat di bagian bawah laras kalau sekarang ini sudah ada framenya jadi menambahkan kesan yang keren dan juga rapi tertutup ya teman-teman oke lanjut ke bagian belakang ini ada chamber untuk chambernya ini berbahan dural dengan model box monolight masih sama ya teman-teman seperti versi yang sebelumnya disini sudah ada tulisan SA maupun M ini berarti semi auto kalau M itu yang manual dan untuk mini cupernya ini ada di sebelah kanan jadi ini sangat mudah ya teman-teman cara pengisiannya jadi tidak perlu menambahkan sambungan apapun jadi langsung saja dipasangkan di pompanya dan untuk taman amaternya ini ada di sebelah kiri senapan di sebelah sini ini berfungsi untuk mengecek tekanan angin ya teman-teman jadi masih jadi bisa kalian cek tekanan angin dari senapan angin ini masih berapa dan jangan sampai kurang dari seribu ya teman-teman saat kalian tidak gunakan itu kalian harus isi jadi tidak boleh kosong anginnya agar senapan angin ini awet tidak mudah bocor oke lanjut ke bagian popor ini untuk popor ini model taktikal modelnya popor cangkul yang banyak digemari para peburu dan ini bisa dimaju mundurkan dan untuk setelan powernya ini ada di sebelah sini ya teman-teman bisa kalian atur sendiri untuk tekanan untuk powernya oke saya akan menembakkan senapan angin ini yang semi auto maupun yang manual buat kalian yang para pemula ini sudah ada tulisannya di bagian sini ya teman-teman ini ada SA maupun M SA itu semi auto dan M itu yang manual jadi kalau kalian mau pakai yang semi auto itu di atas kalau yang manual ke bawah dan kalau kalian memakai sistem semi auto itu anginnya tidak boleh kurang dari seribu ya teman-teman oke saya akan coba oke 3 kali aja itu yang semi auto kita coba yang manual ke bawah nah suaranya sangat mantep ya teman-teman sudah kita bahas mulai dari harga dan juga spesifikasinya oke buat kalian yang berminat order senapan angin semi auto ini silahkan hubungi admin kita nomernya ada di bawah layar kaca teman-teman untuk metode pembayaran di tol kita ada transfer lunas maupun CODPR di tempat untuk ongkirnya ini berbeda-beda di setiap wilayahnya jadi silahkan hubungi admin untuk cek ongkirnya ya teman-teman oke itu saja yang dapat saya sampaikan jangan lupa di order Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh